Kebakaran lahan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 2,5 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, hari minggu lalu. Dekatnya lokasi Karhutla dengan jalan raya, membuat kepulan asap menutup ruas jalan tersebut. Bekatnya saputan asap mengganggu kelancaran arus lalu lintas di jalan lintas provinsi yang terbilang padat. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, pengendara berhati-hati dengan menurunkan kecepatan kendaraan. Selain jarak pandang terbatas, pengendara juga mengeluh sesak nafas dan mata perih. Ini mau pulang mas, mau pulang melintas. Cuman kayaknya asapnya tebal banget mas. Ini kebakaran lahan di pinggir jalan ini mas. Aduh bahaya mas, gak kelihatan apa-apa ya. Jadi kita bernafas juga susah, pandangan juga susah mas. Jadi harus ekstra hati-hati lah. Untuk memadamkan api, tim Damkar menerjunkan beberapa mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki air. Serta terus menyiram air dengan volume yang banyak agar bar api di bawah tanah mati. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.